Musabakoh Tilawatil Quran ke-17 Tingkat Kota Tarakan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tarakan, Hairul. Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Karangbalik Jumat Malam juga dihadiri oleh sejumlah tokoh agama dan kafilah dari masing-masing kecamatan serta disaksikan oleh seluruh masyarakat Kota Tarakan. Pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-17 Tingkat Kota Tarakan tahun 2019 dibuka oleh Wali Kota Tarakan ditandai dengan penekanan tombol sirine, kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan yang dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 24 Maret 2019 mendatang. Dalam sambutannya, Wali Kota Tarakan, Hairul menyampaikan harapannya agar pelaksanaan MTK ini tidak hanya menjadi acara seremoni saja namun sebaiknya juga menjadi wadah untuk mencetak generasi Quran di Kota Tarakan sehingga perlu adanya pembinaan yang dimulai dari tingkat kelurahan. Jadi antara ini yang mudah-mudahan sih program awal kita ini 1 hafiz 1 hafiz 1 perkelurahan yang hafal 30 jursus, jadi bukan hanya hafal 1 jursus 2 jursus tapi kalau bisa menyimpan setiap kelurahan adalah jadi itu juga bagaimana supaya bisa melestarikan juga buat tadi Al-Quran ini. Harapan kita semakin banyak yang karena kita yang memahami Al-Quran apabila kalau dia hafal dan terkait juga terkimahannya itu bisa membuat kota ini menjadi sejuk dan nyaman karena semuanya berbelah-belah Al-Quran. Selain itu, Wali Kota Tarakan juga berjanji akan memperhatikan isentif untuk guru menyaji dan guru sekolah minggu dimulai pada saat ini. Di pembukaan MTK ini juga dilakukan pengirahan piala bergilir dari juara umum sebelumnya yakni kafila Tarakan Timur kepada LPTK Kota Tarakan di mana piala ini nantinya akan kembali perebutkan sejumlah kafila dari 4 kecamatan. Kegiatan ini juga dimeriakan oleh vokal grup dari kecamatan Tarakan Barat. Osara D, TVKU